Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasa sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Untuk ketua kelasnya dipimpin teman-temannya untuk berdoa Baik Bagaimana kabar kalian hari ini? Jadi berangkat semua ya? Alhamdulillah Jadi apakah kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Coba Cek piling kalian Masih ada sampah atau tidak? Di laci-laci kalian Di kanan kiri kalian Masih ada sampah atau tidak? Nah, jika masih ada sampah Silahkan diambil dan dibuang ke tempat sampah Mengapa kita perlu membersihkan Spleen kita terlebih dahulu? Ya tentunya Supaya bersih Sehingga kita dapat belajar dengan nyaman Sudah ya? Sudah bersih? Bagus Nah, sudah bersih sekarang Kalian lihat kanan-kiri kalian Apakah meja kanan-kiri kalian sudah rapi? Coba diurutkan dari sebelah kanan kalian Nah, kita juga perlu menata tempat duduk kita sebelum belajar Supaya apa? Ya tentunya supaya rapi Sehingga kita juga dapat lebih nyaman dalam belajar Nah, hari ini kalian akan belajar mengenai cerita dari sosok pekerja Kemudian kalian memberikan penilaian dari cerita tersebut Kemudian contoh penggunaan teknologi dalam menangkap ikan Berserta dengan contoh penggunaan teknologi yang ramah lingkungan Nah, selain itu kalian juga akan belajar mengenai Jenis-jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi Beserta dengan contohnya Nah, diharapkan kalian Setelah membaca teks bacaan mengenai cerita sosok pekerja Diharapkan kalian dapat belajar berdasarkan cerita tersebut Nah, diharapkan pula kalian dapat memberikan penilaian Mengenai isi dari teks bacaan tersebut Nah, dengan mengamati gambar Kalian diharapkan dapat memberikan contoh dari penggunaan teknologi Yang ramah lingkungan dalam menangkap ikan Nah, kalian juga memberikan dampak Memberikan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan teknologi tersebut Nah, diharapkan pula kalian dapat memberikan contoh secara mendetail Mengenai jenis-jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi Nah, masih ingat ya Mengenai pembelajaran sebelumnya Mengenai jenis-jenis pekerjaan Nah, apa saja contohnya? Ya, bisa guru, dokter, polisi Nah, masih ingat ya berarti ya Nah, sekarang ibu mau bertanya Mengapa seseorang harus bekerja? Apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu? Nah, setiap orang memiliki tujuan saat memilih pekerjaan Nah, banyak orang memiliki tujuan mulia saat memilih pekerjaan tersebut Namun, pernahkah kalian melihat atau mendengar Seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Nah, hari ini kalian akan belajar hal tersebut Berdasarkan teks bacaan mengenai sosok pekerja Silahkan kalian buka buku kalian halaman 50 Sudah dibuka? Nah, sekarang kalian baca teks cerita tersebut dalam hati Nanti ibu akan memberikan pertanyaan seputar dengan teks bacaan tersebut Paham? Sudah selesai membacanya? Tentang apa teks bacaan tersebut? Ya, jadi teks bacaan tersebut bercerita tentang Pak Welly Yang merupakan kepala sekolah Nah, ia mempunyai harapan kepada salah satu muridnya Yang bernama Sudin Sudin ini merupakan murid yang cerdas, gemar membaca, dan pandai berpidato Nah, untuk itu Pak Welly memiliki harapan untuk memberangkatkan Sudin ini Ke kota untuk mengikuti lomba pidato nasional Nah, namun Pak Welly ini Bingung karena Dia tidak memiliki dana untuk memberangkatkan Sudin ke kota Untuk itu, kemudian Ia mendapatkan ide Bahwa Di kebun sekolah Terdapat Pohon pisang Pisang tersebut sudah hampir masak semua Nah, untuk itu Ia berpikir Nah, kemudian ia memiliki ide untuk melelangkan pisangnya Dibantu oleh siswa kelas 4, 5, dan 6 Nah, hasil dari pelelangan pisang tersebut Akan digunakan untuk memberangkatkan Sudin ke kota Untuk mengikuti lomba pidato nasional Nah, akhirnya dana pun terkukul Sudin pun berangkat ke kota Sudin pun tidak menyanyiakan kesempatan tersebut Ia pun berhasil memenangkan perlombaan tersebut Menjadi juara satu lomba pidato nasional Sehingga perjuangan seluruh warga sekolah tidak sia-sia Nah, sekarang Ibu mau bertanya Siapa saja tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Bagus Nah, tokoh-tokohnya Ibu siapa saja tadi? Ya, Pak Seto Pak Weli Sudin Siswa Kemudian siapa lagi? Ya, ada dari Pak RT Dan warga sekitar Kemudian, apa yang diharapkan Pak Weli? Betul Apakah ada jawaban lain? Nah, sama semua ya Bagus Nah, sekarang Ibu mau bertanya lagi Apa yang dilakukan Pak Weli dan siswa lainnya? Ya, Pak Weli Melelangkan pisang dibantu oleh siswa-siswanya Nah, dari cerita tersebut Siapa tokoh yang paling kamu sukai? Mengapa kamu menyukai tokoh tersebut? Coba berikan alasan kalian Hmm, Anjani Tolong Siapa yang kamu sukai? Mengapa kamu menyukai tokoh tersebut? Sudah tepat ya jawaban Anjani Yang lainnya Gimana? Coba, Anton disebutkan Siapa tokoh yang paling kamu sukai? Mengapa kamu menyukai Sudin? Ya, karena dia Sosok yang Percaya diri Kemudian Pandai Membaca pidato Ya, betul ya Nah, berdasarkan cerita tersebut Ibu ingin kalian memberikan pendapat Mengenai isi dari teks cerita tersebut Silahkan kalian tulis di Buku tugas kalian masing-masing ya Ibu beri waktu kalian 5 menit Nah, jika kalian ada kesulitan Atau bingung bagaimana mengerjakan Atau memberikan penelayan Atau pendapat Mengenai isi teks cerita Kalian bisa ditanya kepada ibu ya Apakah sudah selesai? Nah, jika sudah silahkan Dikumpulkan di meja ibu ya Sudah? Nah, sekarang ibu ingin bertanya Di sini ada yang Ayahnya seorang melayan Wah, banyak ya Berarti kebanyakan di sini Bekerja sebagai Melayan Nah, apa yang digunakan Untuk menangkap ikan? Betul Ada jaring Pancing Nah, alat-alat tersebut Merupakan contoh dari Melayan Tradisional Nah, melayan tradisional ini Biasanya Menggunakan Jaring Maupun pancing Nah, sampan yang digunakannya pun Biasanya tidak bermesin Sehingga tidak membutuhkan Bahan bakar Nah, untuk itu Kalian Pernah tidak mendengar mengenai Melayan modern Nah, melayan modern ini Merupakan melayan Yang biasanya itu Menggunakan kapal yang besar Kemudian Nah, kapal tersebut kan Pastinya menggunakan Bahan bakar Nah, penggunaan bahan bakar Yang berlebihan atau boros Dapat mencemari Lingkungan perairan Nah, melayan seperti ini Biasanya dapat pergi Jauh ke laut Sehingga Biasanya mendapatkan Ikan yang banyak Nah, kira-kira Apa yang digunakan Melayan modern Untuk menangkap ikan Ya, bisa jaring Yang sangat besar Kemudian Alat pendeteksi ikan Atau bahkan Juga ada yang Menggunakan bom Kira-kira Apa yang ditimpulkan Dari penggunaan tersebut Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian Menjadi beberapa kelompok Kelompok satu Terdiri dari Isan Anton Anjani Dan Tia Silahkan berkumpul Di sebelah sana Kelompok satu Kemudian kelompok dua Sifal Sifal Rahma Dan Tias Silahkan berkumpul Di sebelah sana Nah, untuk kelompok tiga Nah, kelompok tiga Dari Diki Dimas Ayu Dan Dewi Silahkan berkumpul Di sebelah sana Sudah bersama Kelompoknya masing-masing ya Nah Jika sudah Ibu akan memberikan Tugas kalian Untuk mendiskusikan Tentang Contoh penggunaan Teknologi Yang digunakan Oleh Melayan tradisional Dan Melayan modern Silahkan Dituliskan Dalam bentuk Diagram fan Masih ingat ya Diagram fan Yang seperti apa Ya, yang seperti ini Nah Selain itu Kalian Dan selain itu Ibu minta kalian Untuk menuliskan Contoh dan dampak Dari Pemanfaatan Teknologi Bagi Keseimbangan Alam Dan Kelestarian Sumber daya alami Nah Selain itu juga Silahkan tuliskan Mengenai Perbandingan Dari jenis Pekerjaan Yang terlibat Dalam suatu Kegiatan Ekonomi Sampai sini Paham? Coba tadi Diki Apa yang Ibu katakan? Ya Perhatikan ya Jadi Tadi Ibu minta kalian Untuk Menuliskan Persamaan Dan Perbedaan Melayan Tradisional Dan modern Dalam Diagram Venn Kemudian Menuliskan Apa tadi? Ya Dampak Dan Contoh Pemanfaatan Teknologi Yang terakhir Apa? Betul Contoh Dari jenis Pekerjaan Yang terlibat Dalam Suatu Kegiatan Ekonomi Sampai sini Diki Paham ya Yang lainnya? Bagus Nah Karena ini Tugas Kelompok Maka Harus Dikerjakan Secara Bersama-sama Tentunya ya Jadi Semua Harus Saling Bekerja Sama Semua Anggota Harus Berpartisipasi Aktif Dalam Kelompoknya Tidak Boleh Hanya Satu Atau Dua Anak Saja Yang Bekerja Paham? Nah Ibu beri Waktu kalian Untuk Berdiskusi Selama 20 Menit Jika Ada Yang Kurang Paham Atau Bingung Dapat Ditanyakan Pada Ibu ya Paham? Ya Silahkan Dikerjakan Sudah Sampai Nomor Berapa? Semuanya Bekerja Sama Ya Baik Apakah Sudah Selesai? Coba Sudah Kelompok Satu Tolong Dibatakan Hasil Diskusinya Yang 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 Berikan Tangan Nah Jawaban Dari Kelompok Satu Sudah Benar Ya Namun Perlu Ditambahkan Bahwa Bom Itu Merupakan Suatu Bahan Pelerak Yang Digunakan Untuk Menangkap Ikan Namun Itu Merupakan Alat Yang Digunakan Secara Ilegal Nah Mengapa? Tidak Boleh Ya Karena Itu dapat Merusak Terumbu Karang Dan Juga Apa? Ya Dapat Merusak Habitat Ikan Di Lautan Nah Untuk Kelompok Dua Yang Lainnya Mendengar Coba Diperkeras Lagi Suaranya Agar Teman-temannya Bisa Mendengar Dan Ikut Belajar Dari Hasil Diskusi Kelompok Kalian Ya Betul Yang Lain Coba Menangkap Jawaban Dari Kelompok Dua Tadi Sudah Benar Ya Nah Tapi Yang Lainnya Sudah Tahu Belum Apa Itu Pukat Harimau Pukat Harimau Merupakan Jaring Yang Sangat Besar Yang Dapat Menangkap Semua Ikan Di Lautan Nah Oleh Karena Itu Itu Juga Dilarang Dan Merupakan Alat Yang Ilegal Kenapa? Ya Karena Dapat Langsung Menangkap Semua Yang Ada Di Lautan Nah Nantinya Kan ikannya Tidak dapat Berkembang Tiap Jika Semuanya Ditangkap Begitu ya Sudah Paham? Kelompok Tiga Silahkan Dipacakan Hasilnya Ya Benar Ya Sama Nah Jadi Hasilnya Sama Dengan Kelompok Satu Dan Dua Tadi Sudah Ditambahkan Ya Nah Jadi Sampai Sini Paham Atau Belum? Nah Jadi Sudah Paham Ya Mengenai Contoh Dan Dampak Yang Ditimbulkan Dari Pemanfaatan Teknologi Dibagi Keseimbangan Alam Dan Kelestarian Sumber Daya Alam Sekitar Nah Sekarang Coba Perhatikan Gambar Ini Tau Kekamu Bagaimana Ikan Bisa Kita Makan Nah Jadi Ikan Itu Bisa Kita Konsumsi Tapi Sebelumnya Itu Melalui Proses Yang Panjang Mengapa Nah Jadi Ikan Yang Ditangkap Oleh Melayan Kemudian Ditawa Ke Pelelangan Ikan Nah Kemudian Ditawa Ke Pedagang Ikan Nah Pedagang Ikan Kemudian Dibeli Oleh Kita Kemudian Dimasak Baru Bisa Dikonsumsi Oleh Kita Nah Hal Tersebut Merupakan Salah Satu Proses Dalam Kegiatan Ekonomi Nah Tau Kamu Bahwa Suatu Kegiatan Ekonomi Itu Dapat Berupa Barang Maupun Jasa Nah Apa itu Pekerjaan Yang Menghasilkan Barang Pekerjaan Yang Menghasilkan Barang Merupakan Suatu Pekerjaan Yang Menghasilkan Suatu Barang Atau Produk Yang Dapat Digunakan Oleh Orang Lain Apa Contohnya Menurutkan Tadi kan Sudah Didiskusikan Oleh Kelompok Kalian Apa Contohnya Betul Kelompok Lain Selain Petani Apa Ya Paracin Kemudian Apa Lagi Membuat Roti Selain Itu Ya Jadi Sudah Paham Ya Nah Lalu Apa Itu Pekerjaan Yang Menghasilkan Jasa Pekerjaan Yang Menghasilkan Jasa Yaitu Suatu Pekerjaan Yang Pelayanannya Dapat Dinikmati Oleh Orang Lain Apa Contohnya Kelompok Tiga Coba Sebutkan Ya Dokter Kemudian Apa Lagi Kelompok Lain Juga Bisa Menambahkan Apa Apa Saja Contohnya Ya Bisa Dokter Guru Polisi Nah Itu Semua Merupakan Contoh Dari Pekerjaan Yang Menghasilkan Jasa Sampai Sini Paham Ya Nah Kalian Juga Sudah Berdiskusi Dalam Pelang Dengan Baik Dan Hasil Diskusinya Nah Sampai Sini Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Apabila Ada Yang Masih Kurang Paham Atau Masih Bingung Silahkan Bisa Ditanyakan Alhamdulillah Jadi Sudah Paham Semua Ya Nah Jadi Apa Yang Sudah Kalian Pelajari Hari Ini Ya Jadi Hari Ini Kalian Sudah Belajar Banyak Sekali Mengenai Pekerjaan Salah Satunya Tadi Apa Yang Cerita Dari Sosok Pekerja Ya Kalian Dapat Belajar Dari Kegitian Pak Weli Kerja Kerasnya Kemudian Keselungguhan Sudin Dalam Mengikuti Lomba Pidato Selain Itu Apalagi Ya Jadi Kalian Sudah Belajar Mengenai Melayan Tradisional Apa Yang Digunakan Tadi Untuk Menangkat Ikan Oleh Melayan Tradisional Ya Betul Kalau Melayan Modern Tadi Apa Yang Digunakan Ya Ada Bomb Ada Pukat Harimau Paham Ya Nah Pukat Harimau Brand Bomb Ini Merupakan Contoh Pemangfaatan Teknologi Yang Tidak Baik Mengapa Ayo Tadi Sudah Dijelaskan Apa Ya Paling dapat Merusak Pembukaran Dan Habitat Laut Nah Kalian Sudah Belajar Mengenai Apa Tadi Yang Terakhir Ya Jenis Pekerjaan Dalam Suatu Kegiatan Ekonomi Apa Saja Tadi Ya Ada Menghasilkan Barang Dan Jasa Contoh Yang Menghasilkan Barang Ya Betul Sedangkan Yang Menghasilkan Jasa Contohnya Apa Saja Ya Bagus Jadi Sampai Sini Sudah Paham Ya Nah Kalian Sudah Belajar Banyak Sekali Hari Ini Jadi Benar Jadi Kita Perlu Mencampal Seperti Sosok Pekerja Tadi Yaitu Pak Weli Ia Mau Melakukan Pekerjaan Yang Mulia Untuk Kepentingan Orang Lain Nah Kita Juga Perlu Menjaga Kesembahan Alam Sekitar Kita Dengan Menggunakan Tentunya Memanfaatkan Teknologi Yang Ramah Lingkungan Sehingga Tidak Merusak Lingkungan Sekitar Maupun Mencemari Perairan Nah Kita Juga Belajar Banyak Sekali Ternyata Di Sekitar Kita Terdapat Banyak Sekali Jenis Pekerjaan Nah Tentunya Merupakan Pekerjaan Yang Mulia Jadi Kita Perlu Mencontoh Sosok Tersebut Agar Keseimbangan Alam Kita Juga Tetap Bisa Terjaga Paham Ya Nah Silahkan Dikumpulkan Hasil Pekerjaan Kalian Hari Ini Semuanya Dikumpulkan Di Meja Ibu Ya Ya Sebelum Mengakhiri Pembelajaran Pada hari Ini Mari Kita Menyanyikan Lagu Daerah Terlebih Dahulu Ya Ya Lagu Gundul Gundul Pacul Silahkan Diri Semuanya Nah Sekarang Kalian Boleh Berkemas Kemas Sudah Berkemas Semuanya Nah Mari Kita Akhiri Pembelajaran Pada Siang Hari Ini Dengan Membaca Doa Bersama Silahkan Untuk Ketua Kelasnya Memimpin Teman Teman Yang Berdoa Amin Nah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hati Hati Di Jalan Dan Jangan Lupa Nanti Sampai Di Rumah Untuk Mempelajari Lagi Materi Yang Sudah Kita Pelajari Hari Ini Sehingga Kalian Bisa Lebih Paham Lagi Ya I I I I Terima kasih.